Kita akan informasi selanjutnya, motivator Mario Teguh diperiksa atas kasus dugaan penipuan berkedok robot trading aplikasi NET89. Mario Teguh bahkan tidak mengetahui sama sekali mengenai penipuan robot trading NET89 dan prihatin mendengar kasus investasi bodong ini. Sederet figur publik terseret dalam kasus dugaan penipuan berkedok robot trading aplikasi NET89. Giliran motivator Mario Teguh diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Bares Krimpolri pada kamis siang. Mario Teguh membantah dirinya terlibat aktivitas NET89 dan PTSMI. Ia mengaku hanya dipekerjakan untuk memberikan edukasi mengenai investasi kepada kelompok tertentu di NET89. Pasti kita semua punya hati, mudah-mudahan ini semua, walaupun tidak berakhir dengan sempurna, tapi kita tidak bisa mengembalikan harapan baik kita kepada rezeki kehidupan yang lebih baik. Di hari yang sama, selebgram Taki Malik juga diperiksa sebagai saksi. Penyidik fokus menggali aliran dana yang diterima Taki Malik dari tersangka Reza Paten. Uang 700 juta rupiah itu diakui Taki berasal dari lelang sepeda miliknya yang dibeli oleh Reza Paten. Uang itu telah digunakan Taki Malik untuk pembangunan masjid. Setiap kita ini memang diuji dengan kebaikan dan keburukan. Ada orang yang ketika mau berbuat baik, ada ujiannya. Ada orang yang mau berbuat buruk, maka diazat sama Allah. Maka menemudahkan ini bagian dari ujian dari saya pribadi yang memang hari ini hidup saya, waktu saya memang saya habiskan untuk dakwah. Selain Mario Teguh dan Taki Malik, sejumlah selebritas lain dilaporkan ke polisi karena diduga terlibat dalam kasus robot trading Net89, termasuk Atta Halilintar dan Kevin Aprilio. Polisi sudah menetapkan total delapan tersangka. Salah satunya adalah Reza Syahrani alias Reza Paten, seorang pedagang mata uang asing yang dijuluki sebagai Crazy Rich Surabaya.